Bagi teman-teman petani milenial, ada bisnis masa depan. Nggak berkutat hanya di pangan, tapi menengok ada kebutuhan sandang di situ. Yuk sama-sama bangun ekosistem industri sandang. Nama saya David, saya founder Node, sebuah jenama Sustainable Shoe yang fokusnya pemanfaatan limbah tani. Saya masuk ke sepatu karena memang banyak komunitas saya itu di bidang sepatu. Dan saya perhatikan sejak tahun 2014 ke sini, mereka makin concern mengenai isu lingkungan hidup. Ada berbagai macam standar yang mereka tetapkan. Nah dari situ saya memprediksi bahwa ada saatnya di mana semua sepatu dan bahkan semua sandang akan sustainable dan musti ekoveran. Tanpa musim mengeksploitasi hutan, tapi kita menggunakan yang nggak terpakai. Ya kan, daun, getah, dahan. Itu impian Node sih. Saya yakin ada saatnya ketika Node itu didukung ya, mudah-mudahan pemerintah dukung ya. Maka eksploitasi hutan itu berhenti. Kenapa berhenti? Karena kita cukup mengambil semua komponen yang akan terbuang. Ada insiden yang tidak diduga itu. Saya tahun 2018 itu saya ada janji meeting, tapi kawan saya terlambat 3 jam. Dan di situ saya melihat ada eksplo yang BB Pasca Panen adakan. Singkat cerita ada pembicara yang menjelaskan potensi silikon dioksid atau SiO2 dalam sekampadi yang lalu disebut biosilika. Saya pun menggunakan SiO2 sebagai Reforcing Filler atau bubuk pengisi yang berfungsi memperkuat ikatan pada produk karet. Saya yang tertarik menghampiri beliau sehabis sesi dan menanyakan potensi kerjasama untuk aplikasi pada produk-produk karet yang saya produksi. Lalu dibuatlah perjanjian kerjasama pada Januari tahun 2018. Tujuan kerjasama adalah membuat komposit karet alam dengan biosilika. Kenyataannya penggunaan biosilika pada barang jadi karet perlu penyesuan yang sangat rungit. Hal ini dikarenakan karakteristik biosilika yang memiliki kukus polar hidropilik yang dominan, kebalikan dari silika mineral. Bentuk prototip pertama dihasilkan di bulan Mei 2018, namun belumlah fungsional, masih lengket, terlalu lunak, dan sebagainya. Dengan saya ada kerjasama pendidikan dengan BB Pasca, maka saya jadi paham why. Sebelumnya hanya how, tapi paham why. Nah, di tengah perjalanan saya sebetulnya kan nyimpen keinginan lama untuk berkejimbung di desain sebetulnya. Saya nggak pernah meninggalkan keinginan saya untuk suatu saat bahwa saya punya provisi desain. Karena dulu kan saya waktu kuliah desain, saya juga konsultan desain kan. Apa namanya, maka ketika saya pikir ini produk apa nih yang kita bisa untuk uji coba. Maka the first thing in mind, ya sepatu gitu. Nah, tahun 2018 akhir, tapi 2019 awal kami coba sendal. Sendal yang ini, sebetulnya. Nah, tentunya waktu kita bikin sendal ini, apa namanya, bukan hanya ausobio serikanya, tapi tentunya kami juga berpikir benangnya, kainnya, foamnya. Nah, maka waktu itu kita setahun itu, kita coba atasi masalah tersebut, berapa tahun sih sepatu ini dibutuhkan untuk nyaman. Dan kita menemukan tiga tahun. Nah, maka kita mulai di tahun 2020. Dengan, apa namanya, dengan sepatu. Sepatu yang pertama kami launching di tahun 2020 yang ini. Nah, ini seperti ini. Ini hem, hem-hem, apa namanya, dalamnya kompet cotton. Kompet cotton. Ini, apa, cotton juga. Nah, ausobio serika tadi, seram tadi. Kita memang, apa namanya, menggunakan bahan-bahan bio yang tentunya didapatkan di hasil pertanian. Nah, untuk yang produk terakhir kami, bahkan sudah 100% bio, kan. Ini handspan kami. Ini kenaf. Ini rami. Ini ausolnya sekampadi. Nah, ini insolnya kami buat dari nabati, mas. Minyak kelapa kami bikin foam. Ausol bio serika sekampadi tadi itu, kan kita memang punya bukti, baduk-buk. Bioplastik 75 hari, tapi kita 8 tahun. Tapi kan toh juga pada akhirnya kan dekomposisi. Jadi ada titik kesimpangan di situ. Apa namanya, bahwa sepatu ini cukup tahan. Namun bisa didekomposisi. Nah, jadi kenapa New Zealand itu ke noder? Karena mereka hanya noder yang bisa penuhin. Tantangannya, karena ekosistem komponennya belum complete. Ya, kami benang contoh. Benang untuk yang technical grade, ya kami masih import. Nah, kain kami masih ke UKM-UKM di Pekalongan dan Bandung. Tentunya ketika bicara tentang industri kecil, kita bicara tentang standar. Kita kalau misalnya di industri, bagusnya kan ketahanan sobeknya stabil. Tapi ke UKM, kita belum bisa seperti itu. Kita warna 10 pasang dengan 100 pasang, misalnya sama. Nah, tapi ketika kita di UKM, kita masih menghadapi hambatan mengenai standar seperti itu. Berupaya menemukan titik keseimbangan antara ketahanan dengan compostability atau biodigrability itu juga sebuah tantangan. Ya, kita butuh perkebunan kenaf yang masif. Perkebunan rami yang masif kan. Tapi kan saat ini hanya spot-spot kecil. Nah, siapa yang mau coba membangun dari kecil? Ya, hanya UKM kan? Padahal akhirnya memang Norder ini produk Indonesia yang memang bahan bakunya Indonesia akan bisa bikin ekosistem komponen Indonesia. Dan dia sepatu Indonesia. Banyak yang kejadian itu kan brand Indonesia, tapi kan komponen ini semua masih import. Norder satu-satunya brand sepatu yang memang scientificly proven. Dia terbukti secara scientific. Jadi, mengenai bio, 90% bio kita bisa buktikan. Zero solvent, solvent berbahaya, organ berat, ya kami bisa buktikan. Ada sertifikatnya. Apa namanya, biodegradable, ya kami bisa buktikan. Kami terlibat penelitian bersama Pak, sama Kementan. Sejak 2018. Jadi, semua invensinya Norder ini, also-nya, foam-nya itu kan penelitian bersama. Ternyata, di sekian ratus UKM yang punya sertifikat patent hanya Norder. Karena Norder juga khas kerjasama dengan BB Paskar Patent. Kami ada berapa patent yang kami daftarkan. Jadi, konon katanya Norder itu satu-satunya UMKM yang memang punya patent teknologi. Pesan memorialnya itu banyak prospek bisnis yang kaitan dengan pertanian. Yang bukan pangan. Contoh tadi ya, Norder pakai kenaf, pakai rami. Banyak rahan yang nggak cocok ditanimin pangan, tapi cocok ditanimin kenaf contohnya. Atau rami. Dan itu harga jualnya mahal, Pak. Dan nggak butuh pupuknya masif. Nggak butuh rahan yang sangat subur. Nah, bagi teman-teman pertanian merenial, ada bisnis masa depan. Ketika kita nggak berkutas hanya di pangan, tapi menengok ada kebutuhan sandang di situ, yuk sama-sama bangun ekosistem industri sandang.